Jangan pernah jadi Kristen. Saya bilang sama teman saya yang Muslim itu, dia Muslim loh. Jangan pernah pernah percaya sama pendeta. Jangan pernah masuk Kristen, saya bilang. Jangan pernah jadi Kristen. Jujur, Saudara. Jangan. Jangan. Oh iya, lebaran kita besok kemana nih? Kata Jomblo, kan? Nggak usah, Saudara-saudara. Nggak usah masuk Kristen. Nggak usah masuk Kristen. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristen hanya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk. Ini sudah miring, otak saya sudah miring. Bismillahirrahmanirrahim. Karakteristik orang kafir tampak menjadi ciri khas mereka. Mereka menolak semua fakta dan data yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya mengikuti tradisi dan adat istiadat serta kebiasaan nenek moyang mereka tanpa dalil, petunjuk, dan tanpa kitab suci. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah 104. Apabila dikatakan kepada mereka, Marilah mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan mengikuti Rasul. Lalu mereka menjawab, Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Taklit buta, mereka bukan hanya dalam hal spiritual vertikal, namun juga tentang gaya hidup atau lifestyle. Maha benar Allah dengan segala perkataannya, dalam surat Muhammad ayat yang ke-12, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan menerangkan tentang gaya hidup lifestyle orang-orang kafir dalam menikmati kehidupan dunia ini. Maka kerudukan makhluk seperti ini akan sejajar bahkan di bawahnya. Dengan sederet para makhluk yang menjijikan dan menghinakan. Lihatlah seperti babi, kera, tikus, anjing, dan seterusnya. Realita yang kita lihat sekarang ini banyak orang yang seperti itu. Maka manusia telah hilang esensi fitrohnya untuk mengabdikan dirinya kepada sang holik yang telah menciptakannya. Maka manusia yang menjadi makhluk terbaik bergeser menjadi makhluk terburuk, bahkan lebih buruk daripada binatang. Sa'di dalam kitab Taishir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalamanan, beliau mengatakan, setiap disebut kata kafir selalu intonasinya negatif. Dari derajat manusia jatuh ke level yang paling rendah, yaitu binatang. Yang tidak memiliki akal dan kelebihan yang ada di benak mereka adalah hanyalah bersenang-senang dan menuruti hawa nafsu. Aktivitas mereka tidak ada yang mengandung nilai kebaikan dan kebahagiaan. Atta berani mengatakan, kehidupan orang kafir hanya makan dan minum sampai kenyang tanpa mengerti apa yang akan dia kerjakan besok hari. Makannya seperti makannya binatang, tidak mengerti untuk apa itu makan. Orang kafir itu adalah orang bodoh. Sungguh orang-orang kafir hanya bisa mengekor saja seperti para hewan. Sahabat Iwan Villa, apa yang dikatakan oleh dua manusia barusan, yaitu Pastor Sarah dan juga Pendeta Sabi Udin Laknatullah, bukanlah sebuah isapan jempol belaka. Jika selama ini saya selalu menampilkan reaksen kepada channelnya Pendeta Heri Jin Ikim, yang selalu menyudutkan Islam dan selalu memandang Islam dari kacamata kera, seolah-olah agama mereka dan orang-orang di dalamnya sudah cukup ideal. Tetapi, saya sudah sering membuktikan hal yang sebaliknya kepada mereka, mengenai isi orangnya, bahkan isi kitabnya sebagai bentuk reaksen dan edukasi. Namun, kali ini hal berbeda, di mana ada seorang Kristen sendiri yang curhat di dalam video milik Pendeta Erastus Sabdono. Ingat, ini Pendeta Besar. Melalui pesan singkatnya yang dibacakan langsung oleh Pendeta Erastus Sabdono, di mana isinya adalah kebusukan-kebusukan di dalam kekristenan sendiri. Namun, sekali lagi, dan sama dengan Pendeta yang lainnya, ketika ditanya mengenai isi kitabnya, biasanya muter-muter dulu sampai si penanya tertidur dan lupa akan pertanyaannya sendiri. Yang kali ini pertanyaannya seputar masalah pribadi, dan seperti apa solusi yang ditawarkan oleh si Pendeta, simak sampai akhir. dari Medan. Salom Omeras, saya pernah dengar khutbah Om yang mengatakan, apa hak kamu kecewa dengan Pendeta? Kamu tuh celaka loh, kamu mendatangkan kutuk pada dirimu. Maksudnya kutuk itu hukumannya. Jujur Om, saya pernah berada di fase ini, saya termasuk salah satu yang pernah dikecewakan oleh beberapa Pendeta. Masalahnya saya pernah ada di fase, di mana saya problem, yang di mana saya sendiri tak buat memendamnya Om. Salahnya ini, masalah ini bersifat pribadi. Pendeta yang pertama saya jumpai, yang saya percayakan bisa teman sharing dan memberi solusi, ternyata cuek dan masa bodoh, dan merasa jijik dengan saya karena tahu permasalahan pribadi saya. Pendeta yang kedua yang saya jumpai, dan saya juga percayai mau dan bisa memberi solusi, di awalnya menolong saya. Tetapi setelah itu, dia ternyata memanfaatkan penderitaan saya, karena ada kesamaan kami dalam problem tersebut. Setelah itu, dia meninggalkan saya begitu saja. Pendeta ketiga yang saya jumpai, pendeta besar terkenal dan khutbahnya luar biasa, ternyata mengabekan saya dengan alasan dia sibuk. Sejak saat itulah, seperti yang Om khutbahkan itu, saya jadi kecewa sama pendeta, dan malas kegerija, karena bukan satu dua pendeta yang mengecewakan. Tapi masih ada lagi yang, tak mungkin saya ceritakan di sini. Sejak saat itulah, saya mengerti kenapa terkadang kalau ada masalah, orang berkedukun atau orang pintar. Karena kalau kedukun atau orang pintar, mereka lebih welcome ke kita, dan lebih menghargai kehadiran kita. Tapi kenapa kalau keambatuan itu nggak dianggap? Saya sering melihat dengan fakta, kebanyakan ambatuan itu melihat status. Kalau orangnya kaya dan punya jabatan, si ambatuan itu sangat menghargai, tapi kalau dia miskin, si pendeta itu masa bodoh. Kayaknya Om saya termasuk orang yang sangat kecewa sekali dengan pendeta. Sudah sangat dalam kecewaan saya dengan seorang pendeta. Kalau pendeta sudah ada, kalau pendeta saja sudah nggak kita percaya di dunia ini, terus siapa lagi Om yang bisa dipercayai. Tapi untuk pendeta yang kedua tadi, yang mengecewakan saya Om, itu paling membuat amat terluka, bahkan makin membuat aku, makin jatuh dalam gelombang kehancuran. Jadi kamu ini pasti memiliki keadaan gender yang bermasalah, terus pendeta yang kedua yang punya masalah sama malah memanfaatkan kamu. Gitu kan? Gitu kan? Dan saya juga berdoa agar dia kiranya suatu saat dibukakan hatinya oleh Tuhan dan sadar bahwa ada seorang anak manusia yang butuh kasih sayang, tapi dimanfaatkannya, bukan ditolong dirangkul. Tapi pesan moral dari apa yang saya kemukakan ini, tolonglah kepada Mbak Tuhan, janganlah melihat orang dari statusnya. Meskipun dia miskin, tetap juga dia berharga di mata Tuhan. Yang berikut, jangan merasa jijik dengan seorang yang sebejat apapun dia, karena kita nggak tahu ke depannya dia gimana. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke, yang pertama, pendeta pertama, cuek masa bodoh dan merasa jijik. Ini pasti pendeta yang salah, karena melihat saudara memiliki keadaan yang mungkin juga miskin, mungkin juga ada kelainan gender, kelainan seks, kelainan seks itu. Mungkin begitu maksudnya. Ini salah, nggak boleh begitu. Yang kedua ini jahat. Yang kedua ini jahat. Dia memanfaatkan. Kalau di gereja yang saya gembalakan, ada nama-nama orang yang bisa dihubungi, baik pria maupun wanita. Sebab dengan puluhan ribu atau belasan ribu jemaat, kalau setiap orang harus saya layani misalnya, kalau saya ini pendeta yang dimaksud misalnya ya, saya pasti nggak bisa. Saya persiapan khutbah, saya persiapan mengajar, saya mengatul organisasi. Belum lagi masalah-masalah lain yang bertumpuk-tumpuk. Kalau bagi saya, kaya miskin, udah nggak perlu, saya persoalkan lah di gereja saja, saya tidak mencari gaji. Kalau orang kaya memberikan saya uang pun, saya sering berkata, arahkan kepada gereja. Saya berkata, ini ada staf saya yang mendengar. Jadi mereka tahu, bendahara juga tahu. Jadi tidak lihat kaya atau miskin. Ada ibu-ibu yang kaya, datang ke saya minta konseling, saya tetap lempar. Bukan jijik lihat dia, tapi dia bisa jatuh cinta ke saya. Dan saya sering melihat ada wanita-wanita yang pesona kepada saya. Dan saya tidak boleh sentuh. Apalagi pria yang terpesona ke saya. Saya tambah merusak orang itu. Dia harus diarahkan kepada konseler yang lain. Ya, itulah tadi sahabat Iwan Vila, sahabat Ria Sialib. Sepertinya ada seorang wanita dari kekristianan itu yang dari curhatannya itu, dia itu dekat dengan tiga orang pendeta. Katakanlah dua ya, karena yang tiga itu sudah tidak memperdulikan dia. Pendeta yang pertama itu merasa jijik kepada wanita tersebut karena latar belakang keperibadiannya. Tidak tahu keperibadiannya seperti apa. Kemudian pendeta yang kedua itu justru memanfaatkan dia, memanfaatkan yang bagaimana. Nah, kisih-kisihnya tadi itu si pendeta Erastus Sabdono ini menyatakan bahwa seks-seks ada begitunya gitu ya. Ya, mungkin diarah situ sebetulnya perempuan yang orang dari Medan ini tadi dimanfaatkan pendeta di bagian itunya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya ya mereka tidak baik-baik amat jeblok bahkan. Ya, di kristianan itu jeblok. Serius jeblok. Kemudian curhatan si wanita ini apakah mendapatkan solusi dari pendeta Erastus Sabdono? Kan tidak. Justru malah pendeta Erastus Sabdono malah curhatan tentang dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang curhat ke dia diarahkan ke ini. Kalau ada orang yang mau memberi uang kepada dia maka uangnya disuruh serahkan ke ini. Itu kan malah dia yang curhat. Terus solusi buat wanita yang sedang curhat tadi itu bagaimana? Kan tidak ada gitu ya. Berbeda ketika kita itu sahabat Iwan Villa pasti tahu semua tentang Mamah Dede ya. Mamah Dede ketika biasanya di Indusiar atau RCTI pas pagi-pagi di televisi itu kan samad konteksnya seperti ini menerima pertanyaan dari netizen gitu ya. Dan Mamah Dede itu gampang sekali menyampaikan jawaban. Bahkan ditanya hadisnya, ditanya Al-Qurannya. Nggak perlu sampai harus ditanya hadisnya. Kadang Mamah Dede sudah langsung ini loh ayatnya, ini loh dalilnya, ini loh hadisnya. Mamah Dede kan begitu. Lah ini tidak. Justru malah pendeta yang curhat katanya takut apa wanita suka sama dia, takutnya ada pria yang cinta sama pendeta Erastus Sabdono. Ini kan nggak menjawab ini ya. Jadi Kristen itu memang tidak solusioner dan tidak memberikan solusi apa-apa. Maka jangan kaget ya kalau Kristen itu sekarang mulai ditinggalkan. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.